Pemain naturalisasi Sandi Wals berbagi kerinduan yang sama usai mendapatkan panggilan Timnas Indonesia untuk FIFA Match Day Juni tahun 2023 menghadapi Palestina dan Argentina. Seperti yang diketahui, laga Timnas Indonesia VS Palestina bakal berlangsung di Stadion Gelora Bumtomo, Surabaya pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Sementara Timnas Indonesia VS Argentina bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bumtomo, Jakarta pada tanggal 19 Juni tahun 2023. Sandi Wals mengaku punya kerinduan yang sama dengan Marcelino Ferdinand. Kerinduan yang dimaksud adalah kota Surabaya sebagai venue laga menghadapi Palestina. Kota Surabaya sendiri merupakan kota kelahiran dari kakek Sandi Wals. Seperti yang diketahui, Sandi Wals punya darah Indonesia melalui jalur ibu yaitu Brigita Portier. Kakek Sandi Wals dari jalur ibu sendiri berasal dari Surabaya, sedangkan neneknya berasal dari Malang. Saya baru saja mendengar kabar dari PSSI terkait FIFA Match Day Juni di Surabaya. Ujar Sandi Wals dilansir dari kanal Youtube Kehidupan Sandi Wals, Minggu, tanggal 28 Mei tahun 2023. Itu merupakan kampung halaman kakek saya. Saya sangat senang mendengarnya. Semangat, sampai jumpa di FIFA Match Day Juni, sambungnya kemudian. Saat ini, Sandi Wals masih melakukan latihan pribadi sebelum berangkat menuju TC Timnas Indonesia pada tanggal 5 Juni tahun 2023. Sementara Marcelino Ferdinand yang sama-sama berkarir di Belgia seperti Sandi Wals juga memiliki kerinduan terhadap suasana kota Surabaya. Pasalnya, Marcelino Ferdinand juga mengawali karir di Persebaya Surabaya. Tentu, Marcelino Ferdinand merindukan dukungan bonek yang kerap memenuhi Stadion Gelora Bumtomo, Surabaya. Ia berharap seluruh masyarakat Surabaya bisa memenuhi Stadion Gelora Bumtomo kalau Timnas Indonesia tampil menghadapi Palestina. Ada motivasi tersendiri ketika bermain di Stadion Gelora Bumtomo, kata pemain KMS KDNZ itu dilansir bolasport.com dari kompas.com. Semoga bonek dan yang ada di Surabaya sekitarnya memenuhi SGBT. Itu harus, katanya berharap. Adik Octavianus Fernando itu pun menyatakan siap memberikan yang terbaik jika diberikan kesempatan. Itu yang pasti saya memberikan yang terbaik untuk bangsa. Kami akan-akan 100% berjuang, ucapnya menutup. Saat ini Marcelino Ferdinand berkarir di KMS KDNZ. KMS KDNZ sendiri tampil di calenger Pro League atau Liga Kasta ke-2 Belgia. Sementara itu, Sandy Wals masih bertahan di Liga Kasta tertinggi Belgia atau Pro League.